Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kolompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai resiko kredit untuk resiko pinjaman individual. Pada mata kuya ini kami diampu oleh Bapak Dr. Separta S.A.K.M.E.C.E. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Saya Yanita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya Wahidrinur Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang resiko kredit, yaitu resiko pinjaman individu. Sebagai mana yang dibahas dalam bab satu tentang lembaga keuangan kemarin, lembaga keuangan itu istimewa karena kemampuannya untuk secara efisien mengubah klaim keuangan penabung rumah tangga menjadi klaim yang diterbitkan kepada perusahaan, individu, dan pemerintah. Kemampuan lembaga keuangan ini untuk mengevaluasi informasi dan untuk mengontrol serta memantau peminjam, memungkinkannya untuk mengubah klaim ini dengan biaya serendah mungkin bagi semua pihak. Salah satu jenis spesifik dari transformasi klaim keuangan yang dibahas di bab sebelumnya adalah alokasi kredit. Artinya, LK mengubah klaim penabung rumah tangga dalam bentuk deposito menjadi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan, individu, dan pemerintah. FI telah menerima resiko kredit atas pinjaman ini dengan imbalan pengembalian yang adil dan yang cukup untuk menutupi biaya pendanaan. Misalnya, menutupi biaya pinjaman atau menerbitkan simpanan kepada penabung rumah tangga dan resiko kredit yang terlibat dalam pinjaman ini. Nah, dalam bab ini, dari dua bab tentang resiko kredit, kami bahas berbagai pendekatan untuk menganalisis dan mengukur resiko kredit atau gagal bayar pada pinjaman individu dan obligasi. Pada bab berikutnya, kami akan mempertimbangkan metode untuk mengevaluasi resiko portfolio pinjaman secara keseluruhan atau resiko konsentrasi pinjaman. Metode untuk lindung nilai dan mengelola resiko kredit LK. Seperti penggunaan swap derivatif kredit, pengukuran resiko kredit pada pinjaman atau obligasi individu sangat penting jika manajer LK ingin menetapkan harga meninjamkan atau menilai obligasi dengan benar dan menetapkan batas yang sesuai pada jumlah kredit yang diberikan kepada salah satu peminjam atau ekspoksur kerugian yang diterimanya dari pihak lawan tertentu. Selanjutnya, di sini dijabarkan adalah sebuah tabel tentang perspektif industri manajemen resiko kredit oleh Wells, Fargo, dan perusahaan. Kami mendefinisikan resiko kredit sebagai resiko kerugian yang terkait dengan default peminjaman atau rekanan kegagalan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Resiko kredit ada pada banyak aset dan eksposur. Kami seperti kepemilikan sekuritas utang, derivatif tertentu, dan pinjaman. Diskusi berikut berfokus pada portfolio pinjaman yang mewakili komponen aset terbesar di neraca yang memiliki resiko kredit. Kami mengelola resiko kredit dengan menetapkan apa yang kami hakini sebagai kebijakan kredit yang baik untuk menjamin bisnis baru sambil memantau dan meninjau kinerja portfolio pinjaman kami yang ada. Kami menerapkan berbagai aktivitas manajemen dan pemantauan resiko kredit untuk mengurangi resiko yang terkait dengan berbagai faktor resiko yang mempengaruhi pinjaman yang kami pegang, dapat diperoleh atau berasal, termasuk konsentrasi pinjaman dan kualitas kredit terkait resiko kredit pihak lawan, kondisi ekonomi dan pasar, serta mandat legislatif atau peraturan, perubahan suku bunga, kegiatan merger dan akusisi, serta resiko reputasi. Proses pengawasan manajemen resiko kredit kami diatur secara terpusat, tetapi menyediakan manajemen dan akuntabilitas yang terdesentralisasi oleh lini bisnis kami. Proses kredit kami secara keseluruhan mencakup kebijakan kredit yang komprehensif, penjaminan kredit yang disiplin, pengukuran dan pemodelan resiko yang sering dan terperinci, program pelatihan kredit yang ekstensif, dan proses peninjauan dan audit pinjaman yang berkelanjutan. Kunci manajemen resiko kredit adalah kepatuhan terhadap proses tertulis yang terkendali dengan baik, yang kami yakini sesuai untuk kebutuhan pelanggan kami serta investor yang membeli pinjaman atau surat berharga yang dijaminkan oleh pinjaman tersebut. Sumbernya itu Wells Fargo & Company from 10 Maret 2015. Banyak lembaga keuangan tidak mampu bertahan dari krisis hipotek. Misalnya Countrywide Financial, penerbit hipotek terbesar di negara itu, hampir gagal pada musim panas 2007 karena gagal bayar oleh peminjam hipotek subprime. Hanya investasi ekuitas senilai 2 miliar dolar oleh Bank of America pada tahun 2007 dan kemudian diakuisisi oleh Bank of America pada tahun 2008 yang membuat penghematan ini tetap duduk. Akuisisi ini terbukti mahal bagi Bank of America. Bahkan hingga tahun 2014, Bank of America membayar rekod penyelesaian sebesar 17 miliar dolar kepada Departemen Kehakiman AS atas hipotek yang dipertanyakan yang dikeluarkan oleh Countrywide sebelum akuisisi. Penyelesaian ini adalah yang terbesar yang pernah dicapai antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat. Sebuah perusahaan tunggal dan kira-kira sama dengan total keuntungan Bank of America selama 3 tahun sebelumnya. Masuk ke dalam masalah kualitas kredit. Masalah kualitas kredit. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit banyak keputusan pinjaman dan investasi tembaga keuangan telah menarik banyak perhatian. Pada tahun 1980-an sendiri ada masalah besar dengan pinjaman bank ke negara-negara kurang berkembang, serta dengan barang bekas dan pinjaman bank perumahan dan hipotek pertanian. Pada awal 1990-an, perhatian beralih ke masalah pinjaman real estate komersial di mana bank, barang bekas dan perusahaan asuransi semuanya terpapar, serta obligasi sampah seperti spekulatif atau kurang dari sekuritas tingkat investasi oleh peringkat publikasi, lembaga seperti modis dan standar and force. Pada akhir 1990-an, kekhawatiran bergeser ke pertumbuhan pesat dalam kredit mobil dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan kualitas dalam standar pinjaman komersial karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulat termasuk di berbagai waktu Argentina, Brazil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar LK meningkat. Sepanjang tahun 1990-an, misalnya untuk bank komersial yang diasuransikan dengan FDIC, rasio kredit bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga tahun 2000. Baik, di sini kita sajikan gambar 10.1 tentang rasio aset non-performing untuk bank komersial Amerika Serikat. Resesi ekonomi Amerika Serikat pada awal tahun 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada pinjaman komersial dan industri atau CNI. Namun demikian, kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan tahun 2000-an, tingkat pinjaman non-performing turun. Namun, tunggangan hipotek terutama pada hipotek subprime melonjak pada kuartal terakhir di tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal 2000-an tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Dan masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama tahun 2009. Nah, pinjaman real estate ini bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat pada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek menyebar ke sektor yang lain juga. Seperti pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen naik menjadi 1,06 juta, yaitu naik dari angka 801.840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman bisnis juga meningkat misalnya ketika Chrysler mengalami kebangkrutan pada Mei 2009. Ia berhutang kepada bank termasuk Citigroup dan JP Morgan Cash 6,9 miliar dolar. Rencana Presiden Obama untuk kebangkrutan Chrysler memotongnya menjadi 1 miliar dolar untuk kerugian bank sebesar 5,9 miliar dolar. Bank akhirnya menyadari 33 sen dolar untuk pinjaman ini mempunyai kerugian sebesar 4,6 miliar dolar. Karena ekonomi Amerika Serikat terlahan pulih pada tahun 2010 sampai 2015, tingkat kredit macet turun tipis tetapi masih tetap pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat selama sebagian besar. Masalah kualitas kredit ini dalam kasus terburuk dapat menyebabkan LK menjadi bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal-modal dan kekayaan besi secara signifikan sehingga mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kemampuannya untuk bersaing dengan LK domestik dan internasional lainnya. Namun resiko kredit tidak hanya berlaku untuk area tradisional pinjaman dan investasi obligasi karena bank dan LK lainnya telah berkembang menjadi pinjaman kredit dan kegiatan di luar neraca lainnya. Jenis baru dari eksposur resiko kredit telah muncul yang menimbulkan kekhawatiran di antara para manajer dan regulator dengan demikian analisis resiko kredit sekarang menjadi penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan pihak lawan atau pihak ketiga. Next. Resesi ekonomi Amerika Serikat pada awal 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat terutama pada pinjaman komersial dan industri C&I. Namun demikian kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Ketika ekonomi AS membaik pada petangan 2000-an, tingkat pinjaman non-performing turun. Namun tunggakan hipotek terutama pada hipotek subprime melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007. Karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal 2000-an tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama tahun 2009. Next. Masuk dalam jenis pinjaman. Meskipun sebagian besar lembaga keuangan memberikan pinjaman, jenis pinjaman yang diberikan dan karakteristik pinjaman tersebut sangat berbeda. Bagian ini menganalisis jenis pinjaman utama yang dibuat oleh lembaga keuangan AS. Next. Yang pertama yang kita bahas di sini untuk jenis pinjaman yaitu ada pinjaman komersial dan industri. Pinjaman komersial dapat dilakukan untuk jangka waktu pendek selama berapa minggu hingga 8 tahun atau lebih. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek yang dengan jatuh tempo asli 1 tahun atau kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang melampaui 1 tahun. Seperti pembelian aset real atau mesin, biaya awal usaha baru, dan peningkatan modal kerja secara permanen. Mereka dapat dibuat dalam jumlah yang cukup kecil, seperti 100 ribu USD untuk usaha kecil atau dalam paket sebesar 10 juta USD atau lebih untuk perusahaan besar. Pinjaman ini seringkali disindikasikan. Pinjaman sindikasi sendiri disediakan oleh sekelompok lembaga keuangan sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh FI utama atau agen dan peminjam. Setelah persyaratan tarif biaya dan perjanjian ditetapkan potongan pinjaman dijual ke LK lain. Selain itu, pinjaman keadaan didapat dijamin atau tanpa jaminan. Pinjaman yang dijamin atau pinjaman yang didukung aset didukung oleh aset tertentu dari peminjam. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak gadai pertama atau klaim atas aset tersebut. Hutang yang dijamin lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan. Yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi defile. Seperti yang akan kami jelaskan nanti dalam bab ini, biasanya ada trade-off antara jaminan atau jaminan pinjaman dan tingkat bunga pinjaman atau premi resiko yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman. Selain itu, pinjaman komersial juga dapat dilakukan dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Pinjaman dengan tingkat bunga tetap memiliki tingkat bunga yang ditetapkan pada awal periode kontrak. Pingkat ini tetap berlaku selama periode kontrak pinjaman tidak peduli apa yang terjadi dengan harga pasar. Misalkan, pada IBM meminjam 10 juta dolar dengan tingkat bunga tetap 10% selama satu tahun. Tetapi, biaya dana FI meningkat sepanjang tahun itu karena ini adalah pinjaman dengan suku bunga tetap, maka FI menanggung semua resiko suku bunga. Inilah sebabnya mengapa banyak pinjaman memiliki persyaratan kontrak suku bunga mengambang. Yaitu IBM meminjam 10 juta dolar dengan tingkat bunga mengambang selama satu tahun. Tingkat pinjaman dapat disesuaikan secara berkala sesuai dengan formula sehingga resiko tingkat bunga sebagian besar dialihkan dari LK ke peminjam. Seperti yang diharapkan, pinjaman jangka panjang lebih mungkin dilakukan berdasarkan kontrak suku bunga mengambang daripada pinjaman jangka pendek. Akhirnya, pinjaman dapat dilakukan baik atau di bawah komitmen. Next. Yang kedua, ada pinjaman real estate. Pinjaman real estate terutama adalah pinjaman hipotek dan beberapa peminjam ekuitas rumah bergulir. Sekitar 12% dari portofolio pinjaman real estate pada Maret 2015. Kami mendistribusikan utang hipotek untuk bank-bank Amerika Sikap pada tahun 2015. Untuk bank serta barang bekas, hipotek perumahan masih merupakan komponen terbesar dari portofolio pinjaman real estate, 55,8% pada tahun 2015. Seperti halnya pinjaman K dan I, karakteristik pinjaman hipotek perumahan sangat berbeda. Karakteristik tersebut meliputi besar kecilia pinjaman, rasio pinjaman terhadap harga properti atau rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman dan jatuh tempoh hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen dan biaya dan beban pinjaman seperti komisi, diskon, dan poin yang akan dibayarkan oleh peminjam atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, tingkat hipotek juga berbeda menurut apakah hipotek memiliki tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang juga disebut tingkat yang dapat disesuaikan. Hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan memiliki tarif kontraktual yang disesuaikan secara berkala dengan beberapa indeks yang mendasarinya seperti tarif tebil, satu tahun, proporsi hipotek suku bunga tetap untuk ARM dalam mendasarinya. F1 bervariasi dengan siklus suku bunga. Dalam periode suku bunga rendah, peminjam lebih memiliki hipotek dengan suku bunga tetap daripada suku bunga yang dapat disesuaikan. Akibatnya, proporsi ARM terhadap hipotek suku bunga tetap dapat sangat bervariasi selama siklus suku bunga. Next. Kesukur dalam pinjaman individu atau konsumen, yaitu pinjaman ketiga. Nah, jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen, seperti pinjaman pribadi dan mobil. Bank komersial, perusahaan, pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kredit seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit pemilikan yang dikeluarkan oleh misalnya Sears and AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus diotorisasi oleh bank pemegang kartu. Dengan demikian, verifikasi kualitas kredit yang menguaskan terjadi pada setiap transaksi. Next. Nah, pada tabel 10.5 Itu ada lima penerbit kartu kredit terbesar dan saldo terhutang pada tahun 2015. Yang pertama ada American Express GP, Morgan Cash Bank of America, model satu keuangan, sama Citi. Ada tabel 10.6 Itu merupakan ada dua kelas utama pinjaman konsumen di bank-bank Amerika Serikat. Kelas terbesar dari pinjaman adalah pinjaman konsumen non-revolving atau konsumen yang tidak berputar sebesar 73,6% yang meliputi pinjaman mobil baru dan bekas. Pinjaman rumah mobil dan pinjaman konsumen jangka tetap seperti pinjaman pribadi 24 bulan. Kelas utama pinjaman konsumen lainnya adalah pinjaman bergulir sebesar 26,4% seperti utang kartu kredit dengan pinjaman revolving, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik dan juga untuk membayar. Sampai beberapa maksimum selama masa kontrak kredit dalam beberapa tahun terakhir, bank menghadapi tarif charge off antara 4 dan 8% dari pinjaman kartu kredit mereka yang belum dibayar. Perhatian khususnya bahwa pada bulan Oktober 2005, Undang-Undang Reformasi Kepailitan ditanda tangani menjadi Undang-Undang. Perbuatan ini semakin mempersulit konsumen untuk menyatakan fail it. Akibatnya terjadi lonjakan pengajuan kebangkrutan pada musim panas dan awal musim gugur pada tahun 2005. Akibatnya bank melihat lonjakan tagian kartu kredit, tarif charge off ini secara signifikan lebih tinggi daripada pinjaman komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa Virginia, Dara Aprili. Silahkan. Selanjutnya masuk ke dalam menghitung pengembalian pinjaman. ELEMEN PENTING DALAM PROSES Elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah penetapan harganya. Ini termasuk penyesuaian untuk resiko kredit yang dirasakan atau resiko gagal bayar, peminjaman, serta semua biaya dan jaminan yang mendukung pinjaman. Bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman. Terkait pendekatan pengembalian aset tradisional. Meskipun kami mendemonstrasikan penghitungan pengembalian menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri, teknik ini juga dapat digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain, seperti kartu kredit atau pinjaman hipotek. Selanjutnya. Masih dalam menghitung pengembalian pinjaman, ini lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak. Urayan pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai FI atas jumlah pinjaman atau aset dolar yang diberikan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adanya tingkat bunga pinjaman. Yang kedua, segala biaya yang berkaitan dengan pinjaman. Yang ketiga, premi risiko kredit atas pinjaman. Yang keempat, dukungan agunan dari pinjaman. Dan yang kelima, persyaratan non-harga lainnya, terutama saldo kompensasi dan persyaratan. Pertama, disini ada contoh bagaimana menghitung pengembalian yang dijanjikan atas pinjaman K dan I. Misalkan MI membuat satu tahun pinjaman sebesar Rp1.000.000. Tingkat pinjaman ditetapkan sebagai berikut, yaitu base lending rate atau BR-nya sama dengan 8%, ditambah premi atau margin risiko yaitu IE sebesar 2%, maka BR plus-nya itu 10%. Tingkat pinjaman dasar atau BR dapat mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang FI atau biaya dana marginalnya seperti tingkat surat berharga, tingkat dana federal atau LIBOR. LIBOR ini merupakan panjaman dari London Interbank Overtrade yang merupakan tingkat pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar luar negeri atau euro-dolar. Pusat pasar euro-dolar adalah London. Awalnya, sebagian besar pinjaman bisnis dengan tingkat variable terkait dengan tingkat dana fit fund AS, namun pertumbuhan yang luar biasa dari pasar euro-dolar telah mengakibatkan LIBOR menjadi tingkat standar di mana tingkat pinjaman ini sekarang dihargai. Misalnya, pasar kertas komersial di Amerika Serikat sekarang mengutip tarif sebagai spread atas tarif LIBOR daripada tarif tagihan treasury. Suku bunga LIBOR yang lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk bisnis. Sementara, suku bunga yang lebih rendah dapat membuat LK ragu-lagu untuk meminjamkan. Selain pinjaman bisnis, beberapa obligasi dan suku buah juga menggunakan LIBOR sebagai patokannya. Kontak setelah krisis membahas bagaimana beberapa bank besar mengaku bersalah dan menyelesaikan tuntutan pidana yang terkait dengan manipulasi tingkat LIBOR selama krisis keuangan. Karena penggunaan LIBOR secara ekstensif sebagai tarif dasar pada pinjaman bisnis dan bahkan hipotek dan tarif kardu kredit bahkan sedikit manipulasi dapat menyebabkan redistribusi sumber daya secara besar-besaran. Selain pemerintahan Kanada, Departemen Kehakiman Amerika Serikat serta pejabat di Swiss dan Inggris terlibat dalam penyelidikan sebagaimana dinyatakan dalam kontak pada Mei 2012 lima bank Citigroup, JP Morgan, Berkley, RBS, dan UBS mengaku bersalah atas tuntutan pidana dan setuju untuk membayar denda sebesar 5,6 miliar dolar karena memanipulasi tingkat LIBOR. Ini setelah membayar 3,8 miliar dolar dalam denda selama dua tahun sebelumnya untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran terkait dengan manipulasi suku bunga. Atau suku bunga pinjaman dasar dapat mencaminkan suku bunga dasar pinjaman. Suku bunga utama paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka panjang. Sedangkan suku bunga dana Fed Fund dan tingkat LIBOR paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka pendek. Secara tradisional, tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada nasabah LK dengan resiko rendah. Sekarang ini lebih merupakan tarif besar yang dapat ditambahkan premi resiko positif atau negatif. Dengan kata lain, peminjam terbaik dan terbesar sekarang biasanya membayar di bawah suku bunga utama untuk bersaing dengan pasar kertas komersial. Next. Biaya dan beban langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman umumnya terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama, biaya ordinasi pinjaman atau dari yang dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Yang kedua, persyaratan saldo kompensasi B untuk disimpan sebagai simpanan. Umumnya berupa giro tanpa bunga. Saldo kompensasi adalah presentase pinjaman yang peminjam tidak dapat secara aktif digunakan untuk pengeluaran. Sebaliknya, saldo ini harus disimpan di FI. Misalnya, peminjam yang menghadapi persyaratan saldo kompensasi 10% pada pinjaman 100 dolar harus menempatkan 10 dolar pada deposit. Biasanya pada demand deposit. Dengan FI dan hanya dapat menggunakan 90 dolar dari 100 dolar yang dipinjam. Persyaratan ini meningkatkan biaya pinjaman efektif untuk peminjam karena kurang dari jumlah pinjaman penuh. Dalam kasus ini sebesar 90 dolar. Sebenarnya dapat digunakan oleh peminjam dan tingkat simpanan yang diperoleh dari saldo kompensasi kurang dari tingkat pinjaman. Dengan demikian, persyaratan saldo kompensasi berlindak sebagai sumber tambahan pengembalian pinjaman untuk FI. Yang ketiga, persyaratan cadangan atau RR yang dikenakan oleh Federal Reserve pada Giro FI, khususnya lembaga penyimpanan, termasuk saldo kompensasi. Meskipun risiko kredit mungkin merupakan faktor terpenting yang pada akhirnya mempengaruhi pengembalian pinjaman, faktor-faktor lain ini tidak boleh diabaikan oleh manajer LK dalam mengevaluasi profitabilitas dan risiko pinjaman. Memang LK dapat mengkompensasi risiko kredit yang tinggi dalam beberapa cara selain membebankan tingkat bunga eksplisit yang lebih tinggi atau premi risiko pada pinjaman atau membatasi jumlah kredit yang tersedia. Secara khusus, biaya yang tinggi, saldo kompensasi yang tinggi, dan dukungan agunan yang meningkat semuanya menawarkan metode implisit dan tidak langsung untuk memberikan kompensasi kepada LK atas risiko pinjamannya. Pengembalian kotor yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman K per dolar yang dipinjamkan atau ROA per dolar yang dipinjamkan sama dengan 1 plus K sama dengan 1 plus dari plus BR plus dibagi 1B dikali 1RR. Rumus ini mungkin perlu penjelasan. Pembilangnya adalah arus kas masuk kotor yang dijanjikan ke FI per dolar yang dipinjamkan yang mencerminkan biaya langsung dari ditambah suku bunga pinjaman. Dalam penyebut, untuk setiap 1 dolar yang dipinjamkan FI ia mempertahankan B sebagai saldo kompensasi tanpa bunga. Jadi 1 kurang B adalah hasil bersih dari setiap 1 USD pinjaman yang diterima oleh peminjam dari FI dengan mengabaikan persyaratan cadangan. Namun karena B yang merupakan saldo kompensasi dipegang oleh peminjam dari FI dalam rekening Giro, Federal Reserve mengharuskan lembaga penyimpanan untuk menyimpan cadangan tanpa bunga atau rendah pada tingkat RR terhadap saldo kompensasi. Dengan demikian, keuntungan bersih FI dari persyaratan saldo kompensasi harus mempertimbangkan biaya untuk mempertahankan persyaratan cadangan tambahan. Harus keluar bersih oleh FI per 1 USD pinjaman adalah 1 dikurangi B dikali 1 kurang RR atau 1 dikurangi persyaratan saldo kompensasi yang disesuaikan dengan cadangan. Selanjutnya, poin pengembalian yang diharapkan dari pinjaman. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan atau 1 plus K yang disetujui secara kontrak oleh peminjam dan pemberi pinjaman mencakup fitur suku bunga pinjaman dan fitur non-suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar risiko default adalah risiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Risiko default biasanya hadir sampai tingkat tertentu di semua pinjaman. Jadi pada saat pinjaman dilakukan pengembalian yang diharapkan atau IR per dolar yang dipinjamkan terkait dengan pengembalian yang dijanjikan sebagai berikut. 1 ditambah I, R sama dengan P, P dikali 1 plus K ditambah 1P kali 0. Dimana P adalah probabilitas pelunasan pinjaman sehingga FI menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan dan 1 kurang P adalah profitabilitas gagal bayar dimana FI tidak menerima apapun yaitu 0. Mengatur ulang persamaan ini kita ada mendapatkan rumusian terbaru yaitu IR sama dengan P 1 plus K dikali 1. Sejauh P kurang dari 1 risiko default ini hadir. Ini berarti manajer LK harus yang pertama menetapkan premi risiko Y yaitu Y cukup tinggi untuk mengimbangi risiko ini dan yang kedua mengakui bahwa penetapan premi beresiko tinggi serta biaya dan tarif dasar yang tinggi sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan pembayaran kembali yaitu P artinya K dan P tidak bersifat bebas. Memang dalam renang tertentu karena biaya dan tingkat pinjaman meningkat kemungkinan bahwa peminjam membayar pengembalian yang dijanjikan dapat berkurang akibatnya LK biasanya harus mengendalikan risiko kredit dalam dua dimensi harga atau dimensi pengembalian yang dijanjikan dan dimensi kuantitas atau ketersediaan kredit. Selanjutnya bahkan setelah menyesuaikan tingkat pinjaman untuk risiko gagal bayar peminjam tidak ada jaminan tidak ada jamin atas pinjaman pembayaran aktual atau default pada pinjaman setelah dikeluarkan dapat variasi dari kemungkinan yang diharapkan secara umum dibandingkan dengan pinjaman grosir dimensi kuantitas mengendalikan perbedaan risiko kredit pada pinjaman retail lebih dari dimensi harga ini membahas alasan untuk ini di bagian berikutnya itu diikuti oleh bagian yang mengevaluasi berbagai cara kerja LK dapat menilai ukuran yang sesuai primer risiko pinjaman ini merupakan kunci untuk menentukan harga pinjaman grosir dan exposure risiko utang dengan benar next selanjutnya masuk ke dalam keputusan kredit eceran versus grosir karena ukuran untuk eceran karena ukuran dolar pinjaman yang kecil dalam konteks portfolio aset keseluruhan LK dan biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjaman rumah tangga sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung menerima atau menolak keputusan terlepas dari risiko kredit mereka peminjam yang diterima seringkali dikenakan tingkat bunga yang sama dengan implikasi primer risiko kredit yang sama misalnya seorang individu kaya yang meminjam dari kredit union untuk membiayai pembelian Rolls Royce kemungkinan akan dikenakan tingkat pinjaman mobil yang sama dengan pinjaman individu yang kurang kaya dari kredit union tersebut untuk membiayai pembelian Honda dalam terminologi keuangan pelanggan retail atau pinjaman konsumen lebih cenderung diurutkan atau dijatah berdasarkan pembatasan kuantitas pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga artinya pada tingkat retail akan mengendalikan resiko kreditnya dengan kredit penjatahan kredit penjatahan merupakan membatasi jumlah pinjaman yang tersedia bagi peminjam individu dengan demikian FI dapat menawarkan pinjaman kepada individu yang kaya hingga 80 ribu dolar sedangkan FI yang sama dapat menawarkan pinjaman kepada individu yang kurang kaya hingga 20 ribu dolar keduanya dengan tingkat bunga yang sama pinjaman hipotek perumahan memberikan contoh bagus lainnya sementara dua peminjam dapat diterima untuk pinjaman hipotek FI membedakan antara mereka menurut rasio pinjaman terhadap nilai jumlah yang tersedia dipinjamkan oleh FI relatif terhadap nilai pasar rumah yang diakuisisi daripada dengan menerapkan hipotek yang berbeda tarif untuk grossir ini berbeda dengan tingkat retail pada tingkat grossir LK ini menggunakan suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan resiko kredit jadi ketika LK mengutip suku bunga pinjaman utama kepada peminjam K dan I peminjam beresiko lebih rendah dapat dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama yaitu kurang dari nol peminjam beresiko lebih tinggi dikenakan mark up pada suku bunga utama atau premi risiko kredit default yaitu lebih besar dari nol untuk mengkompensasi FI atas risiko kredit tambahan yang terlibat next Faktor spesifik pasar siklus bisnis posisi ekonomi dalam fase siklus bisnis sangat penting bagi LK dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam misalnya selama resesi perusahaan di sektor barang tahan lama konsumen yang memproduksi mobil lemari es atau rumah berkinerja untuk dibandingkan dengan perusahaan di sektor barang tidak tahan lama yang memproduksi pakaian dan makanan orang mengurangi kemewahan selama resesi tetapi cenderung mengurangi kebutuhan seperti makanan dengan demikian peminjam korporasi di sektor barang tahan lama konsumen ekonomi sangat rentan terhadap risiko gagal bayar karena kekhawatiran siklus LK lebih mungkin untuk meningkatkan tingkat relatif penjatahan kredit dalam pasar resesi hal ini memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi peminjam kecil dengan akses terbatas atau tanpa akses ke pasar kredit alternatif dari pasar surat berharga tingkat suku bunga yang tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang membatasi oleh Federal Reserve LK tidak hanya menemukan dana untuk membiayai keputusan pinjaman mereka lebih langka dan lebih mahal tetapi juga harus menyadari bahwa suku bunga yang tinggi berkolerasi dengan risiko kredit yang lebih tinggi secara umum seperti yang telah dibahas di sebelumnya tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong peminjaman untuk mengambil risiko yang berlebihan dan atau hanya mendorong nasabah yang paling beresiko untuk meminjam selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yanita terima kasih terima kasih Wahyu dan Oca atas pemerintah materinya selanjutnya masuk ke model kuantitatif dimana disini yang pertama terdapat model penilaian kredit yaitu model penilaian kredit adalah suatu model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati baik untuk menghitung suatu nilai atau skor yang mewakili suatu probabilitas dari pemohon atau peminjam untuk menyortir pinjaman ke dalam kelas resiko yang berbeda jadi diketahui model penilaian kredit merupakan karakteristik yang nantinya itu pemohon dari peminjaman itu akan diamati secara secara terus-terusan untuk melakukan suatu perhitungan skor yang mewakili probabilitas dari gagal pembayaran pemohon atau untuk mengurutkan peminjam ke dalam kelas resiko gagal bayar yang berbeda dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda seorang manajer dari lembaga keuangan itu dapat yang pertama menentukan secara numerik faktor mana yang terpenting dalam menjelaskan resiko dari gagal bayar tersebut lalu mengevaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor dari kegagalan bayar dan yang ketiga itu meningkatkan penetapan harga resiko gagal bayar yang keempat lebih mampu menyaring pelamar pinjaman pemohon pinjaman yang buruk lalu yang kelima itu berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi masa depan yang nantinya diharapkan masuk ke manfaat utama dari penelitian kredit yaitu bahwa pemberi pinjaman kredit dapat lebih akurat itu memprediksi suatu kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya menggunakan model ini berarti lebih sedikit default dan penghapusan untuk pemberi pinjaman disini memang banyak lembaga keuangan yang telah menerapkan model penilaian kredit sebagai cara untuk sebagai cara yang sesuai dengan yang ditulis di Sarbanes Oxley di tahun 2002 yang menetapkan tentang pedoman tata kelola sebuah perusahaan di beberapa bidang termaksud manajemen resiko dan penilaian dari pengendalian atau internal kontrolnya untuk menggunakan metode penilaian kredit manajer itu harus mengidentifikasi ukuran resiko ekonomi dan keuangan yang objektif untuk setiap kelas peminjam pemohon pemohon pinjaman nah untuk utang konsumen karakteristik objektif dalam model penilaian kredit mungkin termaksud pendapatan lalu aset lalu usia perusahaan tersebut lalu lokasi perusahaannya nah untuk utang komersial informasi arus kas dan rasio keuangan seperti rasio debt atau utang ekuitas lalu biasanya itu merupakan faktor kunci nah setelah data tersebut diidentifikasikan nantinya teknik statistik kuantifikasi atau skor probabilitas resiko nanti dapat digunakan nah berikut model penilaian dari kredit yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu model probabilitas linear yang pertama lalu yang kedua model logit dan yang ketiga analisis diskriminan linear model penilaian kredit yang digunakan untuk mengevaluasi hipotek dan pinjaman konsumen nah pada bagian ini kita akan sama-sama melihat model penilaian kredit yang digunakan untuk mengevaluasi pinjaman komersial nah akan kita bahas satu per satu yang pertama untuk yang pertama model probabilitas linear dan model logit mode probabilitas linear itu menggunakan data masa lalu atau historical seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan suatu rekord pembayaran dari transaksi pinjaman di masa yang lalu nah kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu kemudian untuk meramalkan suatu probabilitas pembayaran untuk suatu pinjaman yang baru nantinya artinya faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu dapat digunakan untuk menilai suatu probabilitas pembayaran lalu berikut merupakan rumus dari model probabilitas linear dan model logit model logit masuk ke contoh disini ada dua faktor yang mempengaruhi suatu pinjaman yaitu leverage atau debt equity ratio dan sales asset ratio nah berdasarkan pengalaman default atau pembayaran kembalinya yang di masa lalu model probabilitas linear ini diperkirakan PDI itu sama dengan 0,5 terus nanti dikalikan dengan debt equity rasionya lalu diambil dengan 0,0525 dan dikalikan dengan sales aset rasionya nah disini disoalnya diasumsikan bahwa calon peminjam atau calon debitur ini memiliki debt equity ratio itu sebesar 0,3 dan sales aset rasionya itu sebesar 2,0 nah nanti kita tinggal masukin dari rumus tersebut yaitu 0,5 dikali 0,3 terus diambil 0,0525 dan dikalikan dengan 2 nah hasilnya itu 4,5% untuk model yang kedua itu model diskriminan linear model ini itu mirip dengan model probabilitas linear yang menggunakan data masa lalu sebagai suatu input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali dari suatu pinjaman yang sudah lampau atau sudah terjadi di masa yang lalu nah kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran yang di masa lalu kemudian diramalkan nah apakah pinjaman tersebut itu masuk ke dalam kelas yang tinggi atau rendah nah pertimbangan dari model analisis diskriminan yang dikembangkan oleh si Altman ini untuk perusahaan manufaktur yang diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat variable indikator Z merupakan ukuran keseluruhan dari klasifikasi resiko dari peminjam komersial nah hal ini tergantung pada nilai dari resiko keuangan peminjamnya dan bobot bobot dari rasionya lalu disini ada rumus dari model diskriminan linear selanjutnya masuk ke contoh perhitungan skor dari metode Altman ini disini dimisalkan bahwa resiko keuangan dari sebuah perusahaan peminjam itu memiliki X1 nya itu 0,2 X2 nya itu 0 lalu X3 nya itu minus 0,2 dan X4 nya itu 0,10 dan X5 nya itu memiliki nilai 2 disini rasio X2 itu 0 dan X3 itu negatif yang artinya itu menunjukkan bahwa suatu perusahaan itu memiliki laba atau rugi negatif dalam beberapa periode terakhirnya lalu disini dilihat juga bahwa X4 itu menunjukkan bahwa peminjam ini mempunyai nilai rata-rata namun rasio modal kerja di X1 dan rasio penjualan aset di X5 ini menunjukkan bahwa perusahaan itu cukup liquid dan mempertahankan suatu volume dari penjualannya skor Z ini memberikan skor keseluruhan atau indikator risiko kredit karena menggabungkan dari kelima faktor ini nah nanti dapat kita hitung disini Z itu 1,2 dikalikan dengan 0,2 ditambah dengan 1,4 dikali 0 ditambah 3,3 dikalikan dengan 0,20 dan ditambah dengan 0,6 dikalikan dengan 0,10 ditambah dengan 1,0 dikalikan dengan 2 nah hasilnya itu 1,64 selanjutnya ada sejumlah masalah dalam menggunakan model diskriminan tersebut masalah pertama itu bahwa model ini biasanya hanya membedakan antara dua kasus ekstrim dari perlakuan peminjam jadi tidak ada default di dunia di real life nya yang terdapat gradasi dari kumpulan kumpulan suatu kasus yang dapat merugikan dari pembayarannya tersebut pembayaran bunga dan pokok yang dijanjikannya nah masalah ini nanti akan menunjukkan bahwa penyortir akan lebih akurat atau dikalibrasi dengan baik diantara peminjam tersebut lalu untuk masalah yang kedua bahwa tidak ada alasan ekonomi yang jelas untuk mengharapkan bahwa bobot dalam fungsi dari suatu penilaian itu akan konstan atau akan sama selama masa periode yang singkat untuk masalah yang ketiga itu bahwa model ini mengabaikan faktor-faktor penting yang sulit diukur yang mungkin itu memiliki peran yang penting nah misalkan itu reputasi peminjam dan hubungan peminjam jangka panjang dapat menjadi karakteristik khusus peminjam yang penting seperti juga faktor makro seperti fase dari siklus bisnis nah variable ini itu sering diabaikan dalam model penilaian suatu kredit lalu untuk masalah yang keempat berkaitan dengan catatan yang disimpan oleh lembaga keuangan dan saat ini tidak ada database terpusat tentang pinjaman bisnis yang gagal karena kepemilikan dan alasan yang yang lainnya masuk ke struktur jangka derivasi rasio dimana salah satu metode berbasis yang salah satu metode pasar berbasis untuk menilai suatu exposure resiko kredit dan probabilitas default untuk menganalisis dari premi resiko yang melekat pada struktur hasil kerja atas utang perusahaan atau pinjaman kepada peminjam atau debitur dengan peringkat resiko yang serupa peringkat kualitas yang berbeda itu tercermin dalam sejauh mana suatu imbalan dari hasil obligasi korporasi itu melebihi dari yang kita harapkan yang tersirat oleh kurva imbalan hasil treasury atau bebas resiko kredit nah disini treasury strip dan obligasi korporasi tanpa kupon itu merupakan obligasi diskon pembayaran tunggal yang dimungkinkan untuk mengekstrak dari premi resiko kredit yang nantinya akan diperlukan sebagai data pasar akrual tentang suku bunga yang artinya itu selisih antara obligasi diskonto bebas resiko yang diterbitkan oleh bendahara dan obligasi diskonto yang diterbitkan oleh peminjam korporasi itu memiliki kualitas yang berbeda yang mencerminkan exposure suatu resiko kredit yang dirasakan dari peminjam korporasi untuk pembayaran tunggal pada waktu yang berbeda di masa yang akan datang atau di masa depannya suatu perusahaan tersebut berikut merupakan rumus serta contoh untuk probabilitas gagal bayar pada instrumen hutang pada satu periode disini probabilitas dikalikan dengan satu ditambah k lalu sama dengan satu ditambah i disini contohnya itu misalkan suku bunga di pasar untuk satu tahun kupon nol treasury strip dan untuk satu tahun obligasi korporasi di kelas B tanpa kupon masing-masingnya itu i-nya itu 2,05 dan k-nya itu 7,8 lalu menyiratkan bahwa pembayaran kembali atas keamanan dapat dihitung dengan satu ditambah i per satu ditambah k yaitu disini 1,0205 dibagi dengan 1,0780 hasilnya itu 0,9467 dimana jika probabilitas pembayaran kembali yang sudah dihitung itu 0,9467 ini berarti probabilitas defaultnya itu sama dengan 0,533 nah jadi dalam kerangka satu periode yang sederhana ini probabilitas gagal bayarnya itu sebesar 5,33% pada obligasi korporasi pinjaman yang yang mengharuskan lembaga keuangan itu untuk menetapkan premi resiko sebesar 5,75% lalu disini probabilitas gagal bayar pada instrumen hutang multi periode dimana untuk melakukan analisis untuk memperoleh resiko kredit atau probabilitas gagal bayar yang terjadi pada pasar untuk pinjaman atau obligasi di jangka panjang atau obligasi yang lebih dari 2 tahun manajer harus memperkirakan obligasinya tersebut nah disini ada probabilitas default marginal yaitu probabilitas bahwa pinjaman akan gagal bayar pada tahun tertentu lalu ada probabilitas default kumulatif dimana probabilitas suatu probabilitas bahwa peminjam akan gagal bayar selama periode multi tahun tertentu nah disini disamping ini merupakan rumus dari edifal kumulatif berikut contoh dari berikut contoh dari probabilitas gagal bayar pada instrumen hutang yang multi periode dimana disini ada seorang manajer lembaga keuangan itu ingin mengetahui probabilitas gagal bayar pada pinjaman 2 tahun nah untuk pinjaman 1 tahun itu 0,05 lalu disini untuk di tahun keduanya itu 0,07 dimana probabilitas meminjam yang gagal bayar itu berarti disini masukin rumusnya 1 dikali dengan 0,95 dikali dengan 0,93 yaitu hasilnya itu 0,1165 nah berarti ada kemungkinan artinya itu ada kemungkinan bahwa 11,65% ini sebagai perhitungan gagal bayarnya lalu dilihat dari kurva imbalan hasil treasury kondisi pasaran efisien ini tidak ada keuntungan arbitrase oleh investor yang mengharuskan pengembalian yang membeli atau menahan dari treasury strip atau tes strip yang 2 tahun tersebut nah hingga jatuh temponya itu sama dengan pengembalian yang diharapkan dari investasi diskon di 1 tahun sebelumnya itu nah disini tes strip 1 tahunnya ini nantinya akan menjadi kursus forward 1 tahun yang diharapkan lalu berikut terdapat rumus yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan di contoh 10 strip 6 disini dari kurva imbalan tersebut kita ketahui bahwa 2 tahun berturut-turut I-nya itu adalah 2,5% dan I-2-nya itu 3% nah jika menggunakan persamaan yang kedua itu kursus forward 1 tahunnya itu dapat dihitung kita masukkan hasil hasilnya itu didapat 3,96% dimana perkiraan kenaikan suku bunga 1 tahun dari 2,05% menjadi 3,96% nah tahun depan itu mencerminkan persepsi investor mengenai inflasi dan faktor lain yang secara langsung mempengaruhi nilai nilai dari uang tersebut selanjutnya ada penurunan tingkat mortalitas dari resiko kredit dimana dari mengekstrasi tingkat default yang diharapkan dari struktur suku bunga saat ini manajer pembagu keuangan dapat menganalisis pengalah dari resiko historis atau di masa lalu tingkat kematian obligasi dan pinjaman dengan kualitas yang sama nah dengan memperhitungkan probabilitas pertama dan probabilitas kedua seperti yang sudah dijelaskan di multi di contoh sebelumnya multi periode nah disini merupakan disini merupakan gambar bahwa seiring bertambahnya usia suatu obligasi nantinya akan ada kemungkinan gagal bayar yang meningkat di setiap tahun berturut-turut selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia baik terima kasih Yanita saya akan melanjutkan pemaparan dari Yanita disini ada tabel 10 strip 10 mengenai mortality rates by original rating all rate pada corporate bonds untuk tahun 1971 sampai dengan 2014 tabel 10 strip 10 ini menunjukkan perkiraan kematian dan tingkat default kumulatif untuk sampel 2,847 obligasi korporasi yang diperingkat selama periode 1971 sampai dengan 2014 dari tabel 10 strip 10 dapat dilihat bahwa tingkat kematian semakin tinggi semakin rendah peringkat obligasinya misalnya untuk tahun 1971 dan 2014 ada probabilitas 0,90% bahwa obligasi berada di peringkat A akan gagal bayar selama 10 tahun setelah diterbitkan dan probabilitasnya 36,87% bahwa obligasi peringkat B akan gagal bayar selama 10 tahun setelah diterbitkan next berikutnya ada pendekatan tingkat kematian memiliki sejumlah masalah konseptual dan penerapan mungkin yang paling penting dari semua ini adalah seperti model penilaian kredit model ini akan menghasilkan ukuran-ukuran historis atau melihat kebelakang selain itu perkiraan tingkat default dan oleh karena itu persirat probabilitas default di masa depan cenderung sangat sensitif terhadap periode di mana manajer keuangan lembaga keuangan akan menghitung MMR-nya next berikutnya model RA ROC atau risk adjustment return on capital mengenai pengembalian modal yang disesuaikan dengan resiko model yang semakin populer digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan harga yaitu resiko kredit berdasarkan data pasar untuk menghitung RA ROC ini pendapatan dibagi dengan beberapa ukuran resiko aset atau pinjaman atau yang sering disebut dengan resiko modal karena kerugian pinjaman tidak terduga harus dihapuskan terhadap modal ROC ini mempunyai rumus one year net income on loan dibagi dengan loan asetnya dari risk or capital at risk pinjaman yang disetujui ini hanya jika RA ROC cukup tinggi dibandingkan dengan pengembalian modal atau ROE next pinjaman harus dilakukan hanya jika pengembalian pinjaman yang disesuaikan dengan resiko penambah resiko menambah nilai ekuitas financial inclusion yang diukur dengan ROE yang dibutuhkan oleh pemegang saham financial inclusion jadi misalnya jika ROE dari lembaga keuangan ini adalah 10% maka pinjaman harus dilakukan hanya jika perkiraan RA ROC lebih tinggi dari 10% yang diminta oleh pemegang saham financial inclusion sebagai imbalan atas investasi mereka di lembaga keuangan tersebut sebagai alternatif jika RA ROC ini pada pinjaman yang ada jatuh di bawah standar ROC financial inclusion maka petugas akan memberi pinjaman harus diberusaha menyesuaikan persyaratan pinjaman untuk membuatnya dapat untung kembali oleh karena itu RA ROC berfungsi sebagai ukuran resiko kredit dan alat penetapan harga pinjaman bagi manager lembaga keuangan next membilang persamaan dari RA ROC relatif lebih mudah untuk diperkirakan secara lebih khusus membentuk rumus baru yaitu one year net income on loan sama dengan spread ditambah fees dikali dengan dollar value of the loan outstanding nah lembaga keuangan ini dapat mengurangi biaya overhead dan pajak juga untuk mendapatkan pendapatan bersih satu tahun dari pinjaman namun masalah yang lebih serius dalam memperkirakan RA ROC adalah pengukuran resiko pinjaman dimana penyebutnya dalam persamaan RA ROC oleh karena itu dua metode akan memperkirakan resiko pinjaman yang melibatkan penggunaan model durasi dan penggunaan tingkat default pinjaman next berikutnya menggunakan durasi untuk memperkirakan resiko pinjaman durasi menunjukkan bahwa dengan asumsi bahwa tingkat dasar tetap konstan antara guncangan tingkat bunga yang merupakan konsekuensi dari guncangan kualitas kredit atau premi resiko kredit yaitu guncangan pada sigmanya dengan demikian kita dapat menulis ulang persamaan durasi dengan interpretasi berikut untuk memperkirakan resiko pinjaman atau modal yang beresiko pada pinjaman dengan rumusnya delta LN LN ini merupakan dolar capital risk exposure of loss amount sama dengan minus dari DLN atau duration of the loan dikali dengan LN risk amount or size of loan dikali dengan delta R dibagi 1 dikali dengan R dimana ini merupakan expected maximum change in the loan rate due to a change in the credit risk premium or risk factor of the loan next nah ini ada contohnya untuk perhitungan RAROC yang yang pertama misalkan financial inclusion ingin mengevaluasi resiko kredit dari pinjaman sebesar 1 juta dolar dengan durasi 2,7 tahun untuk peminjam AAA diasumsikan saat ini ada 400 obligasi yang diperdagangkan secara publik di kelas itu yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan jenis peringkat yang serupa dengan peminjam langkah pertama adalah mengevaluasi perubahan aktual dalam premium resiko kredit RI dikurang RG pada masing-masing obligasi ini selama setahun terakhir dalam contoh ini berarti di tahun 2018 nah perubahan atau hipotesis ini dapat diplot dalam kurva frekuensi yaitu nanti di gambar 10-8 yang dimana mulai dari penurunan premi resiko negatif 2% hingga peningkatan 3,5% karena kenaikan terbesar mungkin merupakan angka yang sangat ekstrim atau tidak mewakili skenario terburuk 99% dipilih yaitu hanya 4 obligasi dari 400 yang memiliki peningkatan premi resiko melebihi 99% kasus terburuk untuk contoh yang ditunjukkan pada gambar 10-8 ini sama dengan 1,1% nah estimasi resiko pinjaman atau modal dengan asumsi bahwa tingkat rata-rata suku bunga yaitu R besar pada saat ini di obligasi AAA adalah 5% sehingga kita dapat hitung delta LN sama dengan minus dalam kurung 2,7 dikali dengan 1 juta dolar dikali dengan 0,011 dibagi dengan 1,05 sehingga kita dapat untuk delta LN-nya ini sebesar minus 28 286 dolar nah sementara nilai pasar dari jumlah pinjaman adalah 1 juta dolar jumlah resiko atau perubahan nilai pasar pinjaman karena penurunan kualitas kreditnya adalah 28.286 dolar jadi penyebut persamaan RAROC adalah kemungkinan kerugian ini atau yang sebesar 28.286 dolar untuk menentukan apakah pinjaman tersebut layak dilakukan maka perkiraan resiko pinjaman kita bandingkan dengan pendapatan pinjaman yang tersebar pada biaya dana lembaga keuangan ditambah dengan biaya pinjaman misalkan spread-nya untuk 1 tahun yang diproyeksikan ditambah dengan biaya sehingga dapat kita kalkulasiin dia mencapai jadi ROC-nya pinjamannya menjadi 10,61% next RA ROC RAROC dapat berupa pandangan ke depan dimana membandingkan pendapatan yang diproyeksikan selama tahun depan atas pinjaman dengan LN atau melihat ke belakang membandingkan pendapatan aktual yang dihasilkan dari pinjaman selama setahun terakhir dengan LN jika 10,61% ini melebihi patokan dari RA ROC internalnya financial inclusion berdasarkan biaya model atau ROE-nya maka pinjaman akan disetujui jika kurang maka pinjaman akan langsung ditolak atau meminjam peminjam akan diminta untuk membayar biaya yang lebih tinggi dan atau spread yang lebih tinggi untuk meningkatkan RA ROC ke tingkat yang dapat diterima next kemudian kita akan melakukan dengan menggunakan tingkat loan default rates untuk memperkirakan resiko pinjaman lembaga keuangan lain telah mengadopsi cara yang benar untuk menghitung loan dalam versi RA ROC mereka nah beberapa lembaga keuangan ini biasanya yang terbesar dengan database default pinjaman yang sangat baik membagi pendapatan satu tahun dengan produk dari tingkat kerugian yang tidak terduga dan proporsi pinjaman yang hilang karena default juga disebut sebagai kerugian yang diberikan default jadi ROC-nya menjadi one year net income per dollar load dibagi dengan unexpected default rate dikali proportion of loan loss on default or loss given default next nah ini ada contohnya misalkan pendapatan yang diharapkan per dollar yang dipinjamkan adalah 0,3% atau 0,003 maka tingkat default historis atau kosus ekstrim persentilnya ini akan berada di ke 39 untuk peminjam jenis ini adalah 4% dan proporsi dollar dari pinjaman jenis ini yang tidak dapat diperoleh kembali adalah 80% maka RAROC-nya sama dengan 0,003 dibagi dengan 0,04 yang dikali dengan 0,8 sama dengan 9,375 persen next selanjutnya selanjutnya kita kita beralih ke model opsi resiko default ketika sebuah perusahaan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi atau meningkatkan pinjaman banknya ia memiliki opsi default atau pembayaran yang sangat berharga artinya jika proyek investasi peminjam gagal sehingga ia tidak dapat membayar kembali kepada pemegang obligasi atau bank ia memiliki pilihan untuk gagal membayar hutangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang hutang karena kewajiban terbatas bagi pemegang ekuitas maka kerugian peminjam dibatasi pada sisi negatifnya oleh jumlah ekuitas yang diinvestasikan di perusahaan next pembayaran peminjam dari pinjaman jika investasi berubah menjadi buruk sehingga aset perusahaan dinilai pada titik nilai pasar maka pemegang saham perseroan terbatas akan gagal membayar hutang perusahaan maka ini akan dialihkan asetnya ke pemegang hutang dan hanya kehilangan saham awal mereka di perusahaan sebaliknya jika perusahaan melakukan dengan baik dan aset perusahaan dinilai tinggi maka pemegang saham perusahaan akan melunasi hutang perusahaan dan nilai obligasi hutang yang beredar maka semakin baik pemegang saham perusahaan mengingat bahwa peminjam hanya menghadapi resiko kerugian terbatas dari kehilangan investasi ekuitasnya maka mereka tetap berpotensi pengembalian yang sangat besar jika semuanya berjalan dengan baik ekuitas dianalogikan dengan membeli opsi pada aset perusahaan next kemudian ada pembayaran untuk pemegang hutang dari pinjaman secara teoritis model ini adalah alat yang elegan untuk mengekstrak premi dan probabilitas default ini juga memiliki implikasi konseptual penting mengenai variable mana yang menjadi fokus dalam evaluasi resiko kredit misalnya pasar perusahaan dari sebuah aset A dan resiko aset nah meskipun begitu model ini memiliki sejumlah masalah implementasi di dunia yang nyata mungkin yang paling signifikan adalah kenyataan bahwa baik nilai pasar aset perusahaan A maupun volalitas dari aset perusahaan tidak diamati secara langsung next nah dari mempertimbangkan pinjaman atau penerbitan obligasi yang sama dari perspektif lembaga keuangan atau pemegang obligasi jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali oleh financial inclusion atau pemegang obligasi adalah pembayaran dijanjikan namun peminjam yang memiliki opsi default atau pembayaran kembali secara rasional akan membayar kembali pinjamannya hanya jika A atau nilai pasar ini lebih besar daripada nilai obligasi hutang yaitu jika nilai pasar aset melebihi nilai pelunasan hutang yang dijanjikan next kemudian ada model opsi analisis Moody dan frekuensi default model analisis Moody sebenarnya mengenali masalah ini dengan menggunakan pendekatan model penetapan harga opsi atau OPM untuk mengekstrak nilai pasar tersirat dari aset A dan volalitas aset dari aset perusahaan tertentu model Moody analytics ini menggunakan ekuitas dalam perusahaan dari perspektif pemegang sahan setara dengan memegang opsi beli pada aset perusahaan dengan jumlah hutang yang dipinjam bertindak serupa dengan harga pelaksanaan opsi next ringkasan dari bab ini yaitu bab ini membahas berbagai pendekatan untuk mengukur resiko kredit atau default pada pinjaman individu atau obligasi nah berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan dan beberapa karakteristik dasarnya diperiksa terlebih dahulu kemudian pengembalian diharapkan atas pinjaman terbukti bergantung pada faktor-faktor seperti biaya originasi saldo kompensasi suku bunga dan jatuh tempo berbagai model untuk menilai resiko gagal bayar mencakup model kualitatif dan kuantitatif model kualitatif biasanya mengandung faktor spesifik perusahaan seperti reputasi dan leverage dan faktor spesifik pasar seperti siklus bisnis dan tingkat suku bunga sedangkan model kuantitatif seperti model probabilitas linear model logit dan model diskriminan linear terbukti memberikan nilai kredit yang dapat memberi peringkat atau mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan resiko gagal bayar yang diharapkan model kuantitatif yang lebih ketat menggunakan teori keuangan dan data keuangan ini termasuk struktur jangka dan model tingkat kematian serta RAROC atau pengembalian modal yang disesuaikan dengan resiko dan model berbasis opsi next sekian presentasi dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati